Halo Bobors, ketemu lagi di channel Bobocantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar traveling Mulai dari jalanan dan juga destinasi wisata yang asik buat didatengin Jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya Follow akun Instagram dan juga Facebook Bobocantik Kembali lagi di kota Jogja bersama Bocan Kali ini Bocan udah bikinin 10 rangkuman video hotel-hotel tersebut yang terbaik yang ada di kota Jogja Kota Jogja sendiri tuh emang udah jadi destinasi wisata yang gak pernah ngebosenin Rasanya tuh selalu ada sesuatu gitu kan yang bikin kita buat balik lagi kesana Dan buat Bobors yang mau balik lagi ke Jogja Biar Bobors gak salah pilih nih mau nginep dimana Tonton dulu video ini sampai habis ya Kita mulai dari posisi paling buncit dulu nih Di posisi ke-10 ada Inside by Melia Ini lokasinya tuh agak di pinggir sekitar 30 menit dari Melioboro Dan Inside by Melia ini adalah sister hotel dari Melia Purosani Jadi untuk servisnya itu gak perlu dipertanyakan lagi Dan ini adalah area lobbynya Untuk harga hotel dari 500 ribuan ini termasuk mewah banget Bobors Terus karena tadi Bobors lihat lobbynya Terus di sampingnya juga ada restorannya Dan nanti kita lihat kamarnya Nah ini adalah tipe kamar termurah yang ada di Inside Tapi untuk kamar termurahnya aja tuh fasilitasnya udah cakep banget Udah lengkap banget dan kamarnya juga nuansanya modern clean Terus juga fasilitas Terus di kamarnya ini lengkap Ada wifi Terus ada TV kabel Ada kulkas juga Terus Yang pasti ada AC Terus Prokesnya juga disini bagus Selain disediain hand sanitizer sama masker Disini juga Untuk handuk dan sleeper Itu di plastikin Jadi makin berasa bersihnya gitu kan Dan ini adalah morning view yang ada di Inside by Melia Jadi untuk tipe kamar termurahnya itu ada jendelanya Bobors gak perlu khawatir gak bisa lihat apa-apa Karena disini ada jendela jadi kita bisa lihat keluar Dan sekarang Bocan akan kasih tau fasilitas lainnya yang ada di Inside Nah di lantai teratasnya ini ada fasilitas gym Untuk gymnya bisa dibilang mini tapi ini cukup memadai Dan abis itu kita naik lagi Bobors ke area rooftopnya Disini ada infinity pool Ini infinity poolnya juga salah satu infinity pool terbaik di kota Jogja Karena dari sini kita bisa lihat pemandangan gunung merapi sama gunung merbabu Untuk kolam renangnya ini juga lengkap Karena selain ada kolam dewasa ada arena pool kidsnya juga Di posisi ke sembilan Bocan punya Novo Hotel Suite Malioboro Kali ini hotelnya bener-bener ada di tengah Malioboro Jadi buat Bobors yang mau keliling di Malioboro Mau makan atau mau apa Ini recommended banget karena lokasinya bener-bener strategis Ini juga yang menarik lagi adalah ini hotel baru Bobors Jadi semuanya tuh bener-bener masih kincong Ini adalah area lobbynya Lobbynya bisa dibilang mini Dan dia nyatu sama hotel sebelah Di sebelah tuh ada hotel ibis Dan sekarang Bocan mau kasih lihat kamar yang ada di Novo Hotel Suite ini Untuk rate di Novo Hotel Suite ini mulai dari 500 ribu sekian Hampir 600 ribu Ini adalah tipe superior tipe termurahnya Dan ini suasana kamarnya modern banget Bobors Terus juga lebih kayak anak muda gitu Karena disini ada hiasan-hiasan yang bikin kita ngerasa lebih colorful gitu kan Terus di samping tempat tidur itu ada sofa dan ada pembatasnya Jadi kelihatannya lebih luas karena ada ruangan terpisah gitu kan Dan Bobors suka banget disini Ini tuh cocok buat Bobors yang nginep sama keluarga Karena selain ada fasilitas basic hotel Tapi disini tuh disediain juga kayak mini kitchen gitu Bobors Jadi ada washtafel terus ada microwave ada kulkas Jadi buat emak-emak yang mau ngangetin makanan atau bikin pop-me Itu disini fasilitasnya lengkap banget Dan untuk kamar mandinya juga cuma ada shower tapi lengkap dengan water heater Sekarang kita lihat fasilitas kolam berenangnya Ini adalah infinity pool Ya bisa dibilang infinity ya Karena disananya tuh kaca Dan disini pemandangannya juga bagus banget Bobors Terus kita tetep bisa lihat pemandangan dua gunung tadi Dan ini area restorannya Untuk area restorannya ini agak di lantai bawah Gak bawah banget sih di tengah gitu Dan untuk sarapannya Novotel ini ratingnya 7,5 Tapi Bobors suka banget sama konsep air minum yang mereka taruh disini Jadi gak PR gitu lah Next di posisi ke-8 ada Queen of the South Ini tuh lokasinya agak jauh dari kota Jogja Di sekitaran Parang Tritis Bobors Jadi buat Bobors yang pengen menikmati pantainya Jogja Ini hotelnya salah satu yang recommended Karena pemandangan dari hotelnya dan juga dari kolam berenangnya tuh beneran bagus banget Bobors Terus disini area hijaunya tuh luas Dan disini pemandangannya cantik banget Bocan udah pernah datang kemari itu pas tahun 2018 Jadi ini video lama tapi kita daur ulang Dan untuk tipe kamarnya dia ada yang standar sama superior Kalau ini adalah tipe superior ini ratenya 900 ribu per malam Dan fasilitas di dalam kamarnya lengkap sih Bobors Ada AC terus juga ada wifi ada TV kabel Kalau gak salah agak lupa Dan ini toiletnya sama kamar mandinya Dan untuk kamarnya sendiri luas Dan untuk tipe superior ini adalah kamar yang punya pemandangan langsung ke laut Jadi kalau untuk yang tipe standarnya Dia agak di belakang gitu Bobors di sebelum lobbynya Jadi pemandangannya cuma bukit-bukit doang Kalau yang Bobors mau lihat view lautnya Pilih tipe kamar yang superior Dan ini adalah kolam berenangnya Kolam berenangnya tuh cantik banget Karena dia menghadap langsung ke samudera Uh birunya bagus kan Ini banggawa suasana ala-ala Bali gitu kan Padahal ini masih di Jogja Dan kalau pas pertama bocan nginep Itu gak ada akses buat ke pantainya Tapi pas 2018 itu diperbaruin lagi Jadi Bobors bisa langsung turun ke pantainya Untuk sarapannya Saripan Saripan Sarapannya basic banget Bobors Padahal ini video sebelum pandemi Tapi sarapannya tuh nilainya cuma 6 gitu deh Karena menunya standar banget Terus ini tuh kayak Cuma menang pemandangannya aja sih Di posisi ketujuh Bochan punya The West Lake Resort Ini lokasinya juga agak jauh dari tengah kota Tapi beneran worth it Dan recommended buat Bobors coba Karena ini adalah salah satu hotel yang konsepnya unik Dan sangat ramah anak Ini adalah area lobbynya Di depan lobbynya aja tuh udah banyak hiburan kayak beca mini Jadi disini ada fasilitas beca Terus juga hotelnya sendiri itu punya fasilitas pemancingan Bobors Jadi buat Bobors yang hobi mancing Dan emang mau ngajak anak-anak mengenal ikan Ini recommended banget Tadi kita udah lihat sekilas lobbynya Dan ini adalah area restonya Dan di depannya itu pemandangan langsung ke kolam berenang sama ke danau Dan karena kamarnya itu letaknya di tepi danau Jadi kita untuk menuju kamarnya tuh perlu diantar sama bugi car Bobors Dan sekarang kita udah sampai di kamarnya Ini adalah tipe kamar eksekutif lake view Untuk ratenya ini 1,1 juta per malam Tapi ini kamarnya luas banget Dan di depan kamar kita bisa kasih makan ikan-ikan Ini lucu banget sih konsepnya Bobors Terus ini pemandangannya juga cakep banget Walaupun ini cuma danau buatan Tapi ini lumayan seru Buat kita main sama ikan dan anak-anak Dan selain itu untuk kamarnya sendiri juga luas Dan ini tuh desainnya kayak yang natural gitu Karena pakai kayu-kayu Terus juga dindingnya tuh dari batu-batu yang agak gelap Bocan sih suka sama kamarnya Tapi untuk penerangan di kamarnya seinget Bocan itu agak redup Jadi kalo buat Bobors yang gak suka hotel gelap Mungkin ini bisa di skip Tapi itu dikit sih Bobors ngaruhnya Karena di sisi lainnya Salah satunya adalah sarapan West Lake itu sarapannya enak banget Dia masuk ke rating 8 dari 10 Ini menunya lengkap dan rasanya beneran enak Terus sambil makan juga kita bisa lihat danau Nah ini adalah dek di tepi danaunya Kita bisa main sama ikan-ikan Ini asik juga buat foto-foto Tuh kan ini cakep banget Bobors Jadi ini salah satu kayak hidden gyms gitu yang ada di Jogja Di posisi ke-6 Bocan punya Seraton Mustika Resort Ini lokasinya lumayan deket ke Malioboro Sekitar 20 menit Dan ini juga salah satu hotel legend yang ada di Jogja Bobors Apalagi ini dimanage sama seraton hostnya Dan ini juga area hotelnya tuh luas banget Buat menuju ke lobbynya aja dari gerbang tadi tuh lumayan jauh Dan sekarang kita udah sampai di area drop offnya Gak tau kenapa ya Seraton ini Dari drop off ke lobby tuh kayak yang gak ramah stroller gitu Karena beneran full tangga Gak disediain jalanan licin gitu lah Tapi overall di luar itu semuanya oke Salah satunya adalah staff receptionistnya tuh ramah banget Dan Bocan selalu suka sama servisnya Seraton Karena dia tuh beneran profesional Kita gak perlu request macem-macem Dia udah ngerti apa yang kita butuhkan Dan tadi Bobors udah liat area lobbynya Sekarang Bocan langsung ngajak Bobors menuju ke kamar yang ada di Seraton Nah ini adalah tipe deluxe room Pas pandemi ini harganya 600 ribu Tapi kalo normalnya tuh kalo gak salah sekitar 800 ribuan Bobors Dan untuk tipe kamar termurahnya Ini ukurannya kamarnya luas banget Dan suasananya rata-rata ya Bobors hotel mewah di Jogja yang legend itu Rata-rata kamarnya berasa old Tapi kalo untuk Seraton ini oldnya gak terlalu terasa Walaupun dia desainnya tuh yang Yang tradisional Tapi desainnya masih tetep berasa baru gitu Terus ini Fasilitas di kamar mandinya disediain bathtub Tapi cuma bathtub doang Shower terpisahnya gak disediain Dan Disini adalah balkonnya Jadi untuk Seraton ini salah satu hotel di Jogja yang Areanya luas Makanya saat kita buka jendela Atau saat kita lihat pemandangan dari balkon Kita masih bisa lihat pemandangan hijau Dan Bocan juga suka banget sama Seraton Mustika ini Karena kolam berenangnya tuh beneran cantik Bobors Kolam berenangnya itu dikasih nama Taman Sari Karena emang desainnya tuh ala-ala pemandian keraton zaman dulu kan Dan ini juga kolamnya tuh luas banget Ukurannya ada yang dewasa dan juga ada yang anak-anak Jadi ini termasuk hotel yang kids friendly Selain kolam berenang tadi disediain lapangan tenis dan juga kids club Nah ini adalah area kids clubnya Makanya tadi Bocan bilang Ini adalah salah satu hotel ramah anak yang ada di kota Jogja Dan ini suasana lobby saat malam hari Cantik banget chandeliernya ya kan Dan sekarang Bocan mau ajakin Bobors Sarapan virtual di Seraton Mustika Ini sarapannya menunya lengkap banget Mungkin karena emang udah kelasnya udah bintang 5 ya Bobors Dan dia punya standar mariot bonvoy kan Jadi untuk sarapannya ini ratingnya 9 Karena menunya lengkap Terus juga staffnya beneran ramah-ramah Dan ini Bobors mau cobain makanan tradisional western Semuanya disini ada Di posisi kelima ada Hyatt Regency Jogjakarta Dengan rate 1 juta 1 juta Dengan rate 1 juta per malam Aduh Hah Bobors ini tuh videonya panjang banget Jadi maaf kalo Bocan agak belibat Oke skip Ini adalah salah satu hotel yang memorable banget buat Bocan Karena untuk pertama kalinya Bocan nginep ke berasa yang disambut mewah gitu kan Karena pas turun mobil dikalungin bunga Aduh Berasa ratu gitu kan Dan untuk Bocan Waktu itu bookingnya tuh tipe kamar club Ini harganya 1,2 juta per malam Kamarnya sih secara jujur ya Kamarnya berasa old Tapi fasilitas di kamarnya tuh lengkap banget Terus juga yang Bocan suka dari Hyatt ini adalah Servisnya Sama nanti kita bahas lain-lainnya Tapi ini Bobors bisa nilai sendiri ya Untuk tipe kamar club itu Kamarnya standar banget Dan diatasnya ini ada area rooftop Bobors Kita bisa lihat pemandangan hijau Kalo tadi seraton pemandangannya hijau juga Hyatt ini ternyata Areanya lebih luas lagi dari seraton Jadi Bobors bisa lihat lapangan golf Terus beneran yang area hijaunya lebih lapang Dan kolam berenangnya juga bagus banget Bobors Kalo yang seraton kan ala-ala keraton ya Kalo Hyatt ini bangunan sama kolam berenangnya tuh Terinspirasi dari Candi Borobudur Makanya Bobors bisa lihat Di kolam berenangnya juga hiasannya tuh Kayak yang batu-batu candi gitu kan Dan ini adalah jalan menuju ke restorannya Bobors Jadi lobbynya tuh di atas Dan di bawahnya tuh restoran sama kolam berenang Dan untuk sarapan di Hyatt ini Ini juga yang oke banget Ratingnya tuh 8,5 Disini Bobors bebas mau makanan apa aja Karena menunya sangat variatif Di posisi keempat ada East Park Hotel Ini adalah salah satu hotel bintang 5 Bobors Yang ada di Jogja yang sangat ramah anak Dan untuk ratenya itu mulai dari 800 ribuan aja Lokasinya sekitar 20 menit dari Malioboro Ini adalah area drop offnya Bobors Begitu masuk kita langsung merasa kayak masuk mall gitu kan Karena disini ada outlet-outlet yang jualan baju Terus juga ada bakpia premium yang Bobors mau beli oleh-oleh Disini bisa Nah disebelah sini itu lobbynya Tempat check-in Dan kita langsung menuju ke gedung yang ada di belakang Kalau dari luar sih ini hotelnya tuh kayak yang biasa banget Bobors Tapi ternyata dalamnya tuh luas banget Jadi ada dua gedung yang di gedung depan tadi itu lobby Dan ini gedung yang belakang itu adalah kamar-kamar Dan ini adalah tipe premier room Ini harganya 1 jutaan per malam Dan kamarnya juga luas banget Bobors bisa lihat ini Ini suasananya modern Dan ini gak ada kesan tuanya Terus fasilitasnya juga disediain minibar Ini minibarnya udah free loh ya Dan disini ada extra bed Jadi ini beneran ramah anak Karena gak cuma fasilitas mainannya Tapi di kamarnya juga disediain extra bed Nah sekarang kita lihat kamar mandinya Untuk tipe premier ini Dia gak ada bathtub Tapi ada shower lengkap sama water heater tentunya Terus juga lantainya diperhatiin gitu Bobors Lantai kamar mandinya Jadi gak licin Dan ini adalah area balkonnya Jadi East Park ini lokasinya di tengah kota Dan beda sama seraton dan Hyatt Kalau disini pemandangannya adalah genteng rumah warga Tapi it's okay Yang penting kan fasilitas hotelnya lengkap ya Nah sekarang Bochan mau ngajakin Bobors Main-main ke fasilitas ramah anak yang ada di East Park Salah satunya adalah mini zoo Jadi di depan lobbynya tadi itu ada fragile garden Disini anak-anak bisa mainan sama hewan-hewan seperti iguana Terus juga ada ular Ada burung, ada kelinci Ya namanya mini zoo ini lumayan menghibur Bobors Ini juga udah termasuk free Jadi kalau nanti Bobors mau booking hotel East Park ini Pilih tipe yang staycation Karena kalau untuk yang tipe staycation itu Udah bebas menikmati semua fasilitas permainan Selain mini zoo Tadi juga ada mini theater Jadi ada bioskop mini nya Dan ini adalah kolam berenangnya Kolam berenangnya juga asik buat anak-anak Karena ada seluncurannya Terus juga ini seluncurannya lumayan menantang Ala-ala waterpark gitu Bobors Jadi gak cuma fun buat anak tapi buat dewasa juga Sekarang kita beralih lagi ke area samping hotel Gak nyangka kan kalau di dalam hotel yang tampak biasa Ternyata di dalamnya tuh ada naik kuda Ada ETV Terus juga ada aquapark Makanya ini salah satu hotel yang kebenaran recommended Kalau misalnya Bobors mau liburan sama anak-anak di kota Jogja Jadi gak perlu kemana-mana lagi Nikmatin semua fasilitas yang ada di Eastpark ini aja tuh udah seneng banget Nah ini adalah area ETV ride nya Menantang Ini menantang banget Bobors Ya gak banget sih tapi lumayan fun lah ya Karena jalanannya berbatu gitu Nah ini kupon-kuponnya nih Bobors Jadi kalau Bobors tuh pilih yang paket staycation Nanti dapet voucher tadi tinggal ditukerin aja Sebagai karcis masuknya Terus ada rusa Terus juga ada Symphony Park Ini kayak tanaman Tanaman bunga gitu Hidroponik atau bukan Bocen lupa Dan yang terbaru ini ada fasilitas mini outbound Cuma untuk outboundnya itu untuk usia 6 tahun keatas Jadi anak Bocen gak bisa cobain Nah selain fasilitas anak-anaknya tadi Untuk sarapan di Eastpark ini juga asik banget Ratingnya 8 dari 10 Karena pilihan menunya lengkap Dan suami Bocen tuh suka banget sama nasi gorengnya Sampai nambah dong dia makan nasi gorengnya di Eastpark Terus juga ini dessertnya lengkap banget Ada jajanan tradisional Terus juga ada bubur-bubur sum-sum gitu Pokoknya ini recommended Di posisi ketiga ada Marriott Hotel Ini ratenya mulai dari 1,2 juta per malam Dan posisinya tuh sekitar 25 menit dari Malioboro Dan Kalau tadi kita udah bahas hotel mewah Tapi yang legend-legend Nah Marriott ini termasuk baru Karena dia baru sekitar 5 tahunan berdirinya Dan ini adalah area lobbynya Jadi lobbynya tuh desainnya yang agak melengkung gitu Boboores Dan suasananya tuh modern yang elegan Untuk kamarnya sendiri Rate-nya itu mulai dari 1,2 Yang tadi Bocen bilang Ini adalah tipe deluxe room Tipe termurahnya Tapi walaupun ini tipe termurah Gak perlu diragukan lagi nih fasilitasnya Karena kamarnya luas Terus juga ada sofa yang panjang Dan disebelahnya tuh ada jendela kaca Jadi disini desainnya berasa yang mewah banget Terus pemandangannya Desainnya kita bisa lihat perbukitan Dan selain itu ada fasilitas speaker bluetooth Terus lengkap sama teko listrik dan kopi segala macem Nah ini adalah kamar mandinya Boboores Jadi kamar mandinya tuh ada pintu Pintu dorong Sliding door Jadi bisa diatur Mau dibuka atau ditutup Tapi Bocen suka Selain itu Bocen suka banget sama amenitiesnya Karena disini amenitiesnya mewah Dan lengkap Sampai disediain mode wash juga Dan sekarang kita mau lihat kolam berenang yang ada di Marriott Hotel Bocen sempet mention Kalau Marriott ini adalah hotel dengan kolam berenang terasik Yang ada di kota Jogja Dan itu tuh kayaknya tepat banget Karena kolamnya luas banget Boboores Jadi buat Boboores yang mau berenang serius gitu kan Yang dalam itu ada Tapi buat yang cetek nih Yang buat bocah-bocah juga disini asik Jadi anak-anak fun banget main air disini Dari yang main air cuma semata kaki gitu Itu udah seneng banget Terus disini juga ada gym Dan yang tadi Bocen bilang Walaupun disini jauh dari Malioboro Tapi kita bisa nge-mall Karena ini sebelahan sama Hartono Mall Dan sekarang Bocen mau ngajakin Boboores Untuk sarapan di Marriott Hotel Ini sarapannya asik banget Menunya tuh lengkap Dan Bocen tuh selalu suka sama grupnya Marriott Bonvoy Jadi kayak seraton Marriott ini Servisnya udah pasti jempolan banget Boboores Terus untuk menu breakfastnya juga sama kayak seraton ini Enak banget Dan pilihan menunya beneran bervariatif Boboores bisa lihat gudegnya pun ada Terus makanan western sampai baksonya semua lengkap Ini ratingnya 8 dari 10 Ada rujak juga dong Posisi kedua ada pelataran Heritage Borobudur Ini bukan masuk kota Jogja sih Tapi kayaknya gak bisa kita bahas Jogja tanpa bahas Magelang Karena itu kan deketan banget Siapa yang masih mikir Borobudur itu di Jogja Nah ini juga hotel Kenapa harus masuk di 10 hotel terbaik Jogja Karena mereka deketan Pelataran Heritage Borobudur ini Gak usah ditanya soal servis Karena pelataran grup dimanapun servisnya udah jempolan Salah satu hospitality yang Manage hotel-hotel mewah bintang 5 Nah ini adalah area lobbynya Area lobbynya tuh desainnya kolonial gitu Boboores Dan desainnya tuh klasik mewah Ini kelihatan elegan simple gitu kan Tapi mewahnya dapet banget Untuk ratenya ini agak mahal Waktu Bocan nginep tuh harganya mulai dari 1,5 untuk tipe termurah Dan ini adalah tipe kamar deluxe room Kalau sekarang harganya sekitar 1,6-1,7 lah ya Dan ini pilihan deluxe roomnya nih ada yang Menghadap ke perbukitan atau ke kolam berenang Kalau Bocan pilihnya waktu itu yang ke kolam berenang Dan kamarnya tuh luas banget Gak jauh beda desainnya sama lobby Ini suasananya tetep yang clean putih Klasik mewah Bocan suka banget sama kamar mandinya Ini dia pake keramik putih Tapi tuh yang menyatu banget gitu sama desain kamarnya Jadi beneran yang cakep deh Padahal kamar mandinya cuma gitu doang Tapi Bocan kayak yang pengen punya kamar mandi seperti itu Dan ini adalah fasilitas afternoon tea yang disediakan Sama pelataran Heritage Jadi tiap sore itu dia ada afternoon tea Kita bisa ngambil, bisa ngopi disini sambil lihat pemandangan kolam berenang Nah ini tadi menu makannya Menu makanan yang ada di dining room Dan ya namanya Hotel Bintang 5 ya Jadi lumayan menguras kantung untuk makanannya Tapi porsinya jumbo banget Dan sekarang Bocan mau kasih lihat kolam berenangnya Ini kolam berenangnya tuh berdampingan sama restoran Boboors Nah ini adalah suasana sarapannya saat pagi hari Ini juga sarapannya lengkap banget Salah satu sarapan terbaik yang pernah Bocan cobain di kota Jogja Ini tuh ratingnya 9 dari 10 Jadi kalau tadi Marriott Seraton ini masih kalah sama pelataran Menunya lengkap banget Boboors Dan menu tradisional foodnya tuh gak cuma ada 1 atau 2 Tapi banyak Dan di posisi pertama Ini udah banyak banget Boboors yang nebak Kalau top hotel di Jogja itu adalah tentrem Dan bener Bocan setuju Karena ini hotelnya asik banget buat family Terus juga banyak point plus Kenapa tentrem ini jadi hotel terbaik yang ada di kota Jogja versi Bocan Nanti kita bahas satu-satu ya Nah ini adalah area parkirnya Parkirnya tuh luas banget udah kayak parkir mall gitu kan Dan sekarang Bocan mau menuju ke lobbynya Jadi dari parkiran ke lobbynya aja tuh mesti jalan jauh banget Boboors Dan sepanjang jalan tadi kita lihat lukisan-lukisan pesohor dunia yang pernah nginep di hotel tentrem Jogja ini Nah ini adalah suasana lobbynya Di sini ada gerainya Sido Muncul juga Karena maklum ya ini adalah yang punya owner Sido Muncul Jadi sekalian jualan produknya mereka juga Dan ini lobbynya Bocan nginep pas Natal Jadi tema lobbynya tuh yang Christmas gitu Dan di sini ada meja-meja untuk resepsionisnya Kita mau check in Dan di sebelah meja resepsionis tadi tuh ada launch gitu Boboors Tapi Bocan langsung aja menuju kamar Karena agak mahal kalo jajan di launch Nah sebelum menuju kamar Bocan intip dulu nih kolam renangnya Kolam renangnya cantik Tuh nuansanya di sini tuh jawa banget Ini adalah tipe kamar premiere room Rate-nya mulai dari 1,5 juta per malam Untuk kamarnya luas banget Boboors Terus ada sofa juga Dan disediain buah Terus di sini ada balkonnya juga nih Jadi kita bisa lihat pemandangan kota Jogja nanti dari luar Dan ini fasilitas televisinya Ini udah smart TV Dan ini ada di bawah TV tadi itu ada minibar Tuh tetep dong produk-produksi dah muncul kan Ini ada kopi ada kunyit asem Dan ini minibarnya udah free Boboors Jadi 1,5 tuh udah free sama minibar Colokannya juga lengkap Ada yang HDMI segala macem Nah ini di dalam lemari disediain setrika sama papannya juga Terus kita bergeser ke area kamar mandi Kamar mandinya gak ada batap Tapi ada dinding kaca yang bisa lihat langsung ke kamar Dan ini amenitiesnya Ada hair dryer juga Boboors Toilet sama showernya udah pasti terpisah Dan sekarang kita lihat pemandangan di sekitar hotelnya dari balkon Nah ini suasana senjanya cantik banget Jogja tuh kenapa sih langitnya cakep banget Kayaknya gak perlu bersusah payah gitu Langitnya udah bagus Nah ini ada permainan buat bocah-bocah Sama dewasa juga ada fasilitas gym Nah sekarang kita mau bahas sarapan di tentrem hotel Jogja Ratingnya untuk sarapan di tentrem ini Sepuluh dari sepuluh Karena ini sarapan terbaik Yang pernah Bochan coba di Jogja Ini menunya lengkap banget Dan kalo Kayaknya Bochan suka tuh sama tentrem Karena Dia selalu menyediakan makanan tradisional sesuai sama kotanya gitu Kalo yang di Semarang juga itu udah Ada jajanan ala-ala Semarang Nah di Jogja ini juga ada makanan tradisional Gudeg macem-macem Pokoknya ini lengkap banget benunya Nah ini kolam berenangnya Bobors Kolam berenangnya cantik Ala-ala Ala-ala kerajaan Tapi kerajaan modern gitu kan Dan ini salah satu hotel yang juga kids friendly Karena walaupun fasilitasnya gak selengkap East Park Tapi disini kids clubnya bagus Kids clubnya tuh luas Terus juga disini ada activity kids Dan sekian dulu nih review panjang hotel-hotel terbaik Yogyakarta versi Bobo Cantik Gimana Bobors setuju gak sama penilaian Bochan? Kalo ada yang kurang menurut Bobors Bisa tinggalin komen di jejak Dan nanti akan ada part 2 nya Pokoknya masih ada stok beberapa hotel lain Dan nanti kita akan bikinin lagi Rangkuman hotel-hotel terbaik di Jogja Versi Bobo Cantik part 2 Terima kasih sudah menonton 30 menit Dadah